Anggota tim komunikasi gugus tugas COVID-19 Reisa Broto Asmoro menyebutkan obat dexamethason bukanlah pencegah corona dan harus digunakan atas pengawasan dokter. Sementara itu jumlah pasien positif COVID-19 masih terus bertambah menjadi total 43.803 orang. Mohon berhati-hati ya Bapak Ibu, karena dosis dan lama penggunaan dexamethason diberikan berdasarkan usia, kondisi, dan reaksi pasien tersebut terhadap obat. Penderita yang telah mengkonsumsi untuk jangka panjang tidak boleh menghentikan konsumsi obat secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan dokter. Penggunaan untuk jangka panjang juga ada efek sampingnya, jadi ikuti saran WHO Indonesia seperti di bawah ini. Satu, obat ini direkomendasikan untuk kasus konfirmasi yang sakit berat dan kritis, yaitu kasus yang membutuhkan ventilator dan bantuan pernafasan. Dua, obat ini dianjurkan karena akan mengurangi jumlah kematian sebesar 20-30% dari kasus-kasus tersebut. Ketiga, obat ini tidak memiliki dampak atau bukan terapi untuk kasus-kasus konfirmasi yang sakit ringan atau tanpa gejala. Keempat, nah ini penting saudara-saudari, Bapak-Ibu, obat ini tidak memiliki kasiat pencegahan. Ini bukan penangkal COVID-19, ini bukan vaksin, ini merupakan kombinasi obat-obatan. Pemakaian obat-obat steroid untuk COVID-19 hanya dibolehkan dalam pengawasan ahli, para dokter, dan dilakukan disarana dengan fasilitas yang memadai. Dari kasus yang kita pereksa ini, kita dapatkan konfirmasi positif sebanyak 1.041 orang, sehingga akumulasinya menjadi 43.803 orang. Kalau kita lihat distribusi dari kasus positif yang kita laporkan hari ini, Sulawesi Selatan melaporkan 207 kasus konfirmasi baru dan 43 kasus sembuh. DKI Jakarta, 141 kasus baru dan 126 sembuh. Jawa Timur, 140 kasus baru dan 103 sembuh. Sumatera Selatan, 84 kasus baru dan 31 sembuh. Bali, 81 kasus baru dan 13 sembuh. 19 provinsi melaporkan kasus di bawah 10. Bahkan ada 6 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus baru. Sehingga kasus sembuh yang kita dapatkan pada hari ini adalah sebanyak 551 orang, akumulasinya menjadi 17.349 orang. Kasus meninggal 34 orang, sehingga total menjadi 2.373 orang.